Raja-Mu, Pemuasa semesta alam, Raja adil pembela kita, dia hapus dosa kita, dia Yesus Tuhan Raja-Mu. Saya memilih bacaan firman dalam Masmur pasal 34 ayat yang kelima, Masmur 34 pada ayat yang kelima, yang oleh lembaga Alkitab memberi judul dalam perlindungan Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita semua yang dikasihi dan diberkati, kita pada malam hari ini boleh terhimpun bersama dengan hamba Tuhan, Ibu Benatua, Jemi, Sondak Wawur, Anah Rina, dan Rani, orang tua, kakak beradik, anak saudara, semua kita yang terhimpun. Hari ini boleh bersyukur atas kemenangan hidup dalam iman kepada Tuhan. Waktu yang sungguh berat dalam duka cita telah diringankan oleh Tuhan. Bapak Beli, Sondak, orang yang baik-baik, orang yang racin, orang yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, bahkan punya talenta yang luar biasa dari Tuhan. Ia menopang setiap pelayanan Tuhan dengan penuh sukacita iman. Dan semasa hidupnya tidak pernah disiasiakan begitu saja. Siapakah yang tidak akan merasa kehilangan besar? Bukan cuma Benatua sebagai istri, bukan cuma anak-anak kehilangan orang tua kami pun. Kehilangan seorang yang terus kami kagumi dalam pemberian hidup yang tak pernah tanggung-tanggung. Yang tak pernah baku rekek bakar dari hidupnya terpancar kemurahan hati. Tapi sungguh pun kita percaya bahwa itulah waktu yang dari Tuhan. Bagi hidup hamba Tuhan Bapak Beli. Hidupnya membawa kenangan besar bagi orang Samua. Dan hidupnya telah menjadi berkat. Itu yang kita syukuri dalam kenangan satu tahun meninggalnya. Bapak Beli Sonda, ia telah pergi kembali kepada Samu Pemilik hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di hari ini dalam syukur kenangan satu tahun, kita terus bersyukur karena keluarga besar Sonda Flower tetap dilindungi oleh Tuhan. Tetap dijaga, tetap ditolong oleh Tuhan. Sebab keluarga terus bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan inilah saudara-saudara yang diajarkan oleh Daud, hamba Tuhan dalam bacaan ini. Dalam situasi sulit, dalam situasi berat, bahaya sekalipun, Daud tetap mencari Tuhan. Dia tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Sebab Daud sadar manusia biasa kadang diliputi dengan kegentaran hidup. Dengan ketakutan akan bahaya. Dengan ketakutan akan peristiwa duka cita. Kuatir, cemas akan ancaman-ancaman kehidupan. Dan Daud mengajarkan kita untuk tetap terus mencari dan berlindung kepada Tuhan. Ketakutan yang berlebihan menurut Daud dalam bacaan ini akan menghancurkan kekuatan yang kita miliki dalam hidup kita manusia. Dan karena itu Daud bilang tidak ada yang dapat menyelamatkan kehidupan kita selain kita datang berlindung kepada Tuhan. Bahkan tidak ada kondisi dalam hidup Daud yang berhenti dan terus bergantung pada kekuatan Tuhan. Karena apa? Ayat 11 dalam bacaan Masmur 34 dipuliskan, Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupnya. Dan karena itu dalam syukur kenangan ini kita percaya kebaikan hidup telah ditaburkan Bapak Beli semasa hidupnya. Dan kebaikan hidup ini bukan cuma dikenal, tapi akan terus dilanjutkan bagi kehidupan keluarga. Kebaikan hidupnya mendatangkan berkat. Bagaimana motivasi hidupnya, bagaimana perjuangan hidupnya, bagaimana kesabaran hidupnya, bagaimana pemberian hidupnya yang tak pernah tanggung-tanggung. Ini menjadi berkat bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga yang terus kita syukuri. Bahwa dalam kehidupan keluarga besar, Tuhan pernah menghadirkan suami yang baik, papa yang baik, anak yang baik, saudara yang baik, yang penuh cinta kasih bagi kehidupan keluarga. Karena itu, bagi yang di nirman ini, Gaud mengajarkan kita sebagai hamba Tuhan, merendahkan diri untuk terus datang, sujud menyembah Tuhan sebagai tempat perhindungan, sebagai tempat pertolongan dalam kehidupan kita. Mencari kekuatan bagi hamba Tuhan, Ibu Pena Tua Jenny, bahkan anak-anak keluarga dan kita semua, jalani hidup tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga dan kita semua. Amin. Tuhan menolong, Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan menolong. selamat menikmati 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 selamat menikmati